Intro Hai hai, kembali lagi di Nokia, naik kayak Daniel Satyo dan langsung aja kita mulai dari album yang pertama Pertemuan pertama gue dengan Anamana Gucci diawali di game Rhythm Osu game tersebut memperbolehkan para usernya untuk mengupload lagu-lagu favorit mereka untuk dia jadiin map dan salah satu lagu yang ada disitu adalah This Is The End, karya Anamana Gucci untuk OSD gamenya Scott Pilgrim Fastest The World mulai dari situ gue mengetahui keberadaan Anamana Gucci dan bagaimana mereka mengangkat chiptune sebagai salah satu warna utama dari suara mereka dan di tahun ini mereka merilis album yang berjudul USA berdua 52 menit, album ini diawali oleh intro yang gue bilang sebagai kepingan modern classical chiptune dalam takaran teringannya gue suka melodi di paruh kedua lagu ini, apalagi mereka juga ngebawain itu untuk jadi di leitmotif di lagu di pertengahan album ini berjudul Overwriting Importance album dilanjut dengan Lorem Ipsum Arctic Anthem yang merupakan himne yang memperbolehkan dirinya untuk menjadi blissfully majestic di paruh pertama untuk kemudian melambat sampai pitchnya turun banget sehingga menjadi sebuah lagu drone yang cukup creepy mungkin karena ada hubungannya dengan narasi album ini gak jarang juga USA punya wall of noise yang ingetin banget sama band di Depreciation Guild gue suka banget In Her Gentle Jaws one of the best song ever Interlude Speak To You adalah sebuah off moment karena di bagian akhir gitu ada semacam glitch yang mungkin bakal lu gak terlalu duga sehingga mikir kalau musik player lu rusak Sunset By Plane adalah lagu dengan progressive chord yang cukup melankolis dan gak cuma satu ada dua atau tiga gitu dan gue suka power di album ini ngomong-ngomong soal power album ini tuh punya banyak banget bisingan maksud gue kayak scene-nya tuh rame banget dan perkusi dan segalanya vokalnya tetapi masih bisa mempertahankan feel entah gimana kayak cara mixing-nya tapi gue salut banget untuk itu tetapi dibalik semua keseruan ini ada beberapa hal yang ngeganjel di gue gue menghargai kompleksitas dan eklektisitas di album USA ini tetapi Anamana Gucci selalu mencoba memasukkan terlalu banyak komposisi ke dalam satu lagu hal ini yang gue rasakan di album tahun 2013 mereka dan hal yang sama gak berubah di USA Air On Wave adalah salah satu contoh lagu yang menurut gue terlalu songong dengan ngejejelin banyak instrumen untuk melodi yang sama dan boring sehingga kayak overplay banget selama 5 menit justru gue lebih suka ketika Anamana Gucci menjadi humble di lagu Up To You contohnya yang berupa pop manis dengan bass synth yang resonancenya tinggi sehingga lo bisa denger sedikit bising dengungan kecil gitu BSX juga gak kalah cute cuma kali ini mengandung BSX juga gak kalah cute cuma kali ini mengundang Hatsune Miku sebagai bintang tamu di antara tabuhan drum powerful sama scene yang beradu satu sama lain untuk jadi yang paling asik penampilan Hana di On My Own gak diraguin lagi adalah salah satu vocal performance terkuat di USA dengan nadanya yang ambisius tiga lagu di akhir gue pribadi rasa gak terlalu perlu buat dimasukin gak tau ya berasa redundan aja tetapi masih nyajiin kualitas sonic yang cukup menarik sih punya wall of noise yang didahuluin sama piano minimalis we die adalah lagu rave yang cocok untuk orang-orang suka lagu chiptune dan L.O.M well it's a natural for sure ada naratif yang disematkan di album ini gue yakin banget tetapi gue gak terlalu peduli sih kayak yaudah sih kalaupun gue udah ngerti juga gak terlalu bikin album ini jadi lebih seru atau apapun beda sama worldsnya Porter Robinson yang bikin album itu jadi berkali-kali lebih keren setelah tau kalau konsep utama album itu adalah sebuah artificial intelligence yang menjelajahi bermacam-macam dunia yang udah punah di tengah kesendiriannya dan juga lagu-lagunya banger semua kayak Sad Machine Lionheart Rickards Years of War Polygon Dust sumpah deh kalau kalian belum pernah denger worlds kalian harus denger sekarang juga pertama-tama gue cuma pertama-tama gue cuma bilang kalau hal yang masih nyangkut di gue soal Have a Nice Life adalah lagu Blood Hill dengan segera kekeciannya dan gue seneng banget ketika ngelah kalau mereka ternyata gak terlalu berusaha buat depresif se-depresif Sea of Worry Sea of Worry sendiri ini adalah album ketiga dari Dan Barrett dan Tim McHuga dalam nama Have a Nice Life mereka lebih mendekatkan diri pada teritori post-punk buat kali ini ditunjukin sama track pertama dengan tabuhan drumnya yang mengebu bersama dengan lapisan vokal agresif album berlanjut di Dracula Bells yang memelankan tempo dengan bass yang sesekali menonjol ketika nada yang tepat dimainkan riff gitar disini terdengar lebih sederhana dan penyampaian lirik disini terdengar lebih approachable ketimbang Sea of Worry Science Beat berasa kayak lagu dream pop dengan drum beatnya yang berdenyut konsisten diiringi bass scene yang awalnya nampak lemah tetapi habis itu berperan sebagai transisi menuju bagian lagu yang lebih bright dengan sub 1 3 chord gitarnya gue ngelompokin lagu ini sama kayak karya dari band semacam You Will Never Get To Heaven atas pertimbangan vibe-nya vibe bukan cuma Science Beat aja sih yang punya 2 bagian di album ini malahan lagu-lagu sebelumnya yang udah gue bahas punya fase metamorfosisnya semasing-masing Sea of Worry yang awalnya berasa kayak lagu The National jaman The Boxer mengeluarkan aura kelamnya melalui sautan para vokalis di paruh kedua Dracula Bells yang terasa kayak lagu di Interpol mengeluarkan aura kelamnya melalui garukan bass di setai snare kering yang dipukul layaknya lempeng gusi di daerah di industri dan juga sautan para vokalisnya Transpasser W yang pertama kali nampang di Void direkam ulang dengan riff-nya yang ingetin gue sama outfit punk semacam Green Day tetapi ambient yang dibentuk melalui melodi gitar beri verb membuat lagu ini lepas dari klise punk maupun alternatif rock pada umumnya dan yang bisa ditebak lagu ini mengeluarkan aura kelamnya melalui simbol yang gak mau membungkam diri dan sautan para vokalisnya mungkin lu sampai sini bakal mikir wow No Kidron nge-review album ini tapi kok kayaknya lagunya sama-sama semua ya ya mungkin emang gitu adanya tetapi satu hal yang gue suka dari Sea of Worry adalah bagaimana Have a Nice Life bisa mengatur lonjakan energi di keempat lagu ini dengan cara yang inventif sehingga gue denger lagu-lagunya pun juga nemuin sesuatu yang baru gitu meskipun kalau dilihat secara struktur mereka emang mirip-mirip nilai produksi dari Have a Nice Life juga gue suka banget selalu ditunjukin dengan reverb-nya membuat suara mereka terasa berjarak dan punya kualitas DIY-nya tersendiri gue jadi ikut larut aja sih sama lagu-lagu mereka berasa kayak dengerin musik dari kejauhan gitu meski bukan buat gimmick ya tapi lebih ke menegaskan jati diri entry kelima hingga ketujuh adalah susunan yang lebih bertekstur dengan mengusung drone sebagai genre utamanya suasana disini adalah Have a Nice Life yang gue kenal di Dice Consciousness Everything We Forget adalah cerita-cerita luar angkasa ala grouper yang membuat lo gak pingin ngapa-ngapain kecuali menatap bintang di malam hari sedangkan Lords of Treasure Horn memberikan kesan kelam lewat frekuensi rendahnya yang bergetar di awal dan scene bell yang dibiarkan menggema surprise-surprise lagu ini mengeluarkan aura kelamnya melalui apapun yang udah kalian denger di 4 lagu terakhir sebelumnya kali ini ditambah distorsi yang lebih ganas paling ganas sangat ganas Destinos adalah bentuk penyerahan diri dimana kali ini Have a Nice Life bener-bener kehilangan energinya untuk marah yang terjadi adalah 13 menit penampilan paduan suara dan orkest tunggal beranggotakan penghuni limbo dari alam nihilisme dengan serpihan kotbah yang membahas soal manusia yang terlalu human centrist gue suka kehadiran chord progression yang nostalgik disini yang kromatik gitu entah kalian ngerti apa enggak tapi yang pasti Sea of Worry gak pernah terdengar menjemukan karena selalu ada sesuatu yang menarik yang disajikan di sepanjang album entah itu secara melodi maupun tekstur it's not reinventing the wheel tapi tetap solid oh iya dan itu adalah akhir dari review Sea of Worry Kali Have a Nice Life and I didn't know whenever and I go and no one ever can't you see it's all fall off of my head liriknya bener apa enggak 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 enggak